Terima kasih, pemirsa ramasih bersama kami dan mensaku, kita akan lanjutkan lagi untuk menyimak pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sujad Miko yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan Pak Sujad Miko. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari awal sampai saat ini kita membicarakan kemenangan Pak. Tapi itu semua yang dilakukan oleh muslim yang melaksanakan atau menegakkan semua ibadah puasa dari awal sampai akhir dengan baik dan benar. Tapi kan ada juga orang-orang yang gagal Pak, tidak melaksanakan itu, tidak bisa baik dan benar itu tidak lengkap. Apakah orang tersebut dianggap gagal sehingga tahun tersebut dia juga gagal dalam melaksanakan ketakwannya kepada Allah itu. Mohon penjelasannya, terima kasih Pak Ustadz. Luar biasa, terima kasih. Dalam sebuah kompetisi ada yang disebut dengan menang dan kalah, bagaimana dengan yang kalah? Ustadz Hilmi. Yang pertama, yang menilai kalah atau gagalnya ibadah kita itu kan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa menganggap, oh ini orang tidak puasa nih, atau ini orang banyak tidak benarnya nih. Tapi siapa tahu Allah subhanahu wa ta'ala beda persepsi dengan kita melihat hamba tersebut. Ya mungkin ibadah hanya beberapa hari terakhir saja di bulan Ramadan, tapi dengan kesungguhan hati, dengan penyesalan kemarin dia awal-awal tidak ibadah dengan baik. Kita tidak tahu Pak ya, jadi yang menilai ibadah kita itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun secara global, kita melihat misalkan ada yang tidak puasa, atau misalkan karena yang bersangkutan itu sakit, atau uzur dan sebagainya, apakah mereka menang juga, seperti yang kita sedang bahas sekarang, bisa jadi iya. Karena kan sejatinya teman-teman semua, karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita banyak keringanan dalam bulan puasa ini. Jadi tidak semua orang bisa puasa sempurna seperti kita Pak ya, ada yang sakit, ada yang uzur, ada yang sedang safar, ada ibu-ibu yang sedang datang bulan dan sebagainya. Tapi intinya apa? Kemenangan itu akan kita capai ketika kita berhasil menundukkan hawa nafsu kita selama Ramadan ini. Walaupun ibu sedang tidak puasa nih, mohon maaf ya, jangan mentang-mentang ibu datang bulan, ibu boleh seenaknya marah, ibu boleh seenaknya berbuat yang aneh-aneh di bulan Ramadan, enggak juga. Tetap kita tundukkan hawa nafsu kita, walaupun kita sedang tidak berpuasa. Karena itulah hakikatnya, karena puasa ini hanya satu bulan Pak. Ini satu sekolah, training selama Ramadan yang harus kita aplikasikan 11 bulan kemudian. Jangan kita hanya full ibadah di bulan puasa, nanti 11 bulan selanjutnya kita pere gitu, libur. Nah ini yang salah kan, sampai ulama bilang, Jadi hamba Tuhan, jangan jadi hamba Ramadan. Karena banyak orang yang ibadah hanya karena Ramadannya saja, ini kesempatan kita ibadah. Maksimal di bulan puasa, tapi nanti 11 bulan selanjutnya kita kembali kepada habitat kita. Aslinya kita seperti apa? Jangan seperti itu. Jadi efeknya Bapak dilihat nanti bakda Ramadan, apakah kita bisa istiqomah atau tidak. Bagi orang-orang yang mungkin ada kekurangan, tidak bisa full saum, atau mungkin dianggap gagal puas, jangan menyerah. Rahmat Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah itu luas. Tetap rayangan kemenangan ini. Rayakan kemenangan sebagai bentuk sukacita kita, kesyukuran kita kepada Allah SWT. Dan syiar kita, dakwah kita, Islam ini butuh syiar, butuh kita sebarluaskan, tahtus bin ni'mah. Supaya apa? Supaya menjadi asbab hidayah bagi orang banyak. Demikian. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan yang terakhir, akan disampaikan oleh Ibu Eni, yang akan dijawab oleh Ustaz Asmar. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksud kita, kembali fitrah setelah Ramadan, itu seperti apa Ustaz? Baik, terima kasih. Ibu Eni, pertanyaan yang sangat singkat, tapi tentu saja membutuhkan sebuah jawaban yang sangat jelas ini. Bagaimana memahami fitrah? Kita kembali ke fitrah, itu maknanya seperti apa? Ya, jadi fitrah itu kan artinya suci. Setiap jiwa manusia, Yuladu alal fitrah. Mereka dilahirkan dalam keadaan suci. Makna suci di sini adalah mereka tanpa dosa. Maka diibaratkan orang yang keluar dari bulan suci Ramadan itu, diampuni seluruh dosa-dosanya. Makanya ada kalimat, Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan? Siang malam dia ibadah, dia betul-betul konsisten dengan ibadahnya itu. Maka di situ dikatakan, imanan wahtisaban. Dengan iman dan ihtisab. Para ulamak muhadithin mendefinisikan makna dari iman dan ihtisab itu bukan cuma di bulan Ramadan. Jadi aplikasinya pun di luar Ramadan, Ia tetap menjauhi larangan Allah. Dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Inilah yang akan mendapatkan, Gufira lahu ma taqadda ma min zambi. Dosa-dosanya itu ditutupi dan dihapuskan oleh Allah yang telah lalu. Maka dia dianggap fitrah suci. Maka kita disuruh keluarkan pula zakat fitrah sebagai penebus, Sebagai bentuk aplikasi kita menunjukkan keseriusan kita kembali dalam keadaan fitrah. Sehingga kita berbagi kepada sesama sebelum khutbah idul fitri itu dikumandangkan. Sangat jelas sekali. Baik, terima kasih Ustaz dan kita akan kembali dengan pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesia Aku. Pemirsaan dari mati Allah. Ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Apalagi kita mampu melampauinya, Sehingga kita diberikan atau disematkan sebagai orang yang mendapatkan kemenangan. Itulah doa kita yang saat lagi akan kita bacakan bersama dan kita aminkan bersama. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Agung Sulhak dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimur tentu Sarung kita. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat hari idul fitri. Taqaballahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udhu bika min adabil qabri la ilaha illa anta. Allahumma inna na'udhu bika min alhammi wal hazan. Wa na'udhu bika min al-ajzi wal kasal. Wa na'udhu bika min al-jubni wal bukhal. Wa na'udhu bika min galabatid daini wa kahri rijal. Ya Allah ya Tuhan kami, kami akan berpisah dengan Ramadan pada tahun ini. Jadikan seluruh amal-amal kami membekas dalam perbuatan kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Ya Allah ya Allah panjangkan umur kami sehingga kami bisa mencapai Ramadan yang akan datang. Dan seterusnya kami berada dalam ridha dan rahmatmu. Sallallahu ala muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.